Selain itu, Saudara Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina tidak hadir pada perayaan satu tahun kepemimpinannya bersama Gubernur Ansar Ahmad di Aulawan Seribene Tanjung Pinang. Ketidakhadiran orang nomor dua di Kepri ini pun menimbulkan spekulasi mengenai hubungan keduanya yang diisukan telah retak sejak lama. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar syukuran satu tahun kepemimpinan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina di Aulawan Seribene Tanjung Pinang Selasa 1 Maret 2022. Namun ironisnya, dalam kegiatan yang dihadiri mantan Gubernur Kepri Ismet Abdullah dan perwakilan FKPD Kepri tersebut, Wagub Kepri Marlin Agustina justru tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Ditanya wak media mengenai ketidakhadiran wakilnya itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengaku tidak mengetahui di mana keperadaan wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina yang tidak hadir di kegiatan syukuran satu tahun kepemimpinan mereka. Padahal Gubernur Ansar mengaku telah memberitahukan perihal kegiatan ini kepada Wagub Marlin sejak tiga hari sebelum kegiatan berlangsung. Menurut Ansar, Wagub Marlin saat ini juga sedang sibuk dengan urusan lain di hari yang sama sehingga tidak bisa menghadiri perayaan satu tahun kepemimpinan Ansar Marlin di Provinsi Kepulauan Riau. Saya tidak tahu, ini tidak ada konfirmasi, tapi kemarin sudah disampaikan undangan tiga hari yang lalu, ya mungkin ada kesibukan yang lain, ya juga tidak tahu. Ya kan yang penting kita jalan terus lah. Nah, Ibu mungkin ada tugas yang lain. Kecewa? Saya tidak kecewa. Saya menghormati, mungkin Ibu ada kerja yang lalu. Meski tidak dihadiri wakilnya, Ansar mengaku tidak kecewa karena ia tetap berkomunikasi dengan wakilnya. Kendati demikian, ketidakhadiran orang nomor dua di Kepri ini pun tentunya menimbulkan spekulasi mengenai hubungan keduanya yang telah diisukan retak sejak lama. Dari Nugra, melaporkan dari Tanjung Pinang.